Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Khidir adalah hamba yang soleh dan disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi yaitu sebagai teman Nabi Musa alaihi salam dimana Nabi Musa alaihi salam belajar kepadanya Al-Khidir mensyaratkan kepadanya agar bersabar maka Musa menyanggupinya Al-Khidir berkata Bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Al-Khidir adalah seorang hamba yang diberi rahmat oleh Allah dan ilmu dari sisinya Musa terus berjalan bersamanya dan melihat Al-Khidir telah melubangi perahu maka Musa berkata Apakah engkau melubanginya supaya penumpangnya tenggelam? Cerita selanjutnya telah disebutkan dalam surat Al-Kahfi Musa merasa heran atas perbuatannya hingga Al-Khidir menerangkan kepadanya sebab musabab dari perbuatan yang dilakukannya itu Pada akhir pembicaraannya, Al-Khidir berkata Bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri Demikian itu adalah penjelasan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar atasnya Maksudnya semua perbuatan itu hanyalah karena kemauan Allah SWT Sebagian orang berkata tentang Al-Khidir Ia hidup sesudah Musa hingga zaman Isa Kemudian zaman Nabi Muhammad SAW Ia sekarang masih hidup dan akan hidup hingga hari kiamat Orang-orang yang menulis kisah-kisah Riwayat-riwayat dan dongeng-dongeng bahwa Al-Khidir menjumpai si Fulan dan memakaikan kirkoh Atau pakaian kepada si Fulan dan memberi pesan kepada si Fulan Sama sekali tidak adil pendapat yang mengatakan bahwa Al-Khidir masih hidup Sebagaimana anggapan sementara orang Tetapi sebaliknya ada dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, Akal dan Ijma diantara para ulama dari umat ini Bahwa Al-Khidir sudah tiada Kami anggap cukup dengan mengutip keterangan dari kitab Al-Manarul Muni Fihadisi Soheh wa'adhaif karangan Ibnul Qoyim Ibnul Qoyim rohimahullah menyebutkan dalam kitab itu Ciri-ciri hadis maudu yang tidak diterima dalam agama Diantara cirinya ialah hadis-hadis yang menceritakan tentang Al-Khidir dan kehidupannya Semuanya adalah dusta Tidak ada satupun hadis yang Soheh Diantara hadis maudu itu Ialah hadis yang berbunyi Bahwa Rasulullah SAW sedang berada di masjid Ketika itu beliau mendengar pembicaraan dari arah belakangnya Kemudian beliau melihat ternyata ia adalah Al-Khidir Juga hadis Al-Khidir dan Ilyas berjumpa setiap tahun Dalam hadis Jibril, Mikael, dan Al-Khidir bertemu di Arofah Ibrahim Al-Harbi ditanya tentang umur Al-Khidir yang panjang Dan bahwa ia masih hidup Maka beliau menjawab Tidaklah ada yang memasukkan paham ini kepada orang-orang kecuali syaitan Imam Bukhari ditanya tentang Al-Khidir dan Ilyas Apakah keduanya masih hidup? Maka ia menjawab Bagaimana hal itu terjadi? Nabi SAW telah bersabda Tidaklah akan hidup sampai 100 tahun lagi Bagi orang-orang yang berada di muka bumi ini Hadis Riwayat Bukhari, Muslim Banyak imam lainnya yang ketika ditanya tentang hal itu Maka mereka menjawab dengan menggunakan Al-Quran sebagai dalil Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad Maka jika kamu mati apakah mereka akan kekal? Quran Salat Al-Ambiyah ayat 34 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah ditanya tentang hal itu Maka ia menjawab Andai kata Al-Khidir masih hidup Tentulah ia wajib mendatangi Nabi Muhammad SAW Dan berjihad bersamanya serta belajar darinya Jika Al-Khidir itu manusia Maka dia tidak akan kekal Karena hal itu ditolak Al-Quranul Karim dan Sunnah yang suci Seandainya ia masih hidup Tentulah ia datang kepada Nabi SAW Nabi SAW telah bersabda Demi Allah andai kata Musa masih hidup Tentu ia akan mengikuti aku Hadis Riwayat Ahmad Jika Al-Khidir seorang Nabi Maka ia tidak lebih utama daripada Musa AS Dan jika seorang wali Tidaklah ia lebih utama daripada Abu Bakar Radaul Anhu Apakah hikmahnya sehingga ia hidup hingga kini? Sebagaimana anggapan orang-orang di padang luas, gurun, dan gunung-gunung? Apakah faedahnya syariah maupun akliah dibalik ini? Sesungguhnya orang-orang selalu menyukai cerita-cerita ajaib dan dongeng-dongeng fantastis Mereka menggambarkannya menurut keinginan mereka Sedangkan hasil dari imajinasinya mereka gunakan sebagai baju keagamaan Cerita ini disebarkan di antara sebagian orang awam Dan mereka menganggapnya berasal dari agama mereka Padahal sama sekali bukan dari agama Hikayat-hikayat yang diceritakan tentang Al-Hidir adalah rekayasa manusia Dan tidak diturunkan oleh Allah hujah untuk itu Ada pun mengenai pertanyaan Apakah ia seorang nabi atau wali? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu Tampaknya yang lebih tepat Al-Hidir adalah seorang nabi Sebagaimana tercantum pada ayat yang mulia dari surat Al-Kahfi Dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri Quran surat Al-Kahfi ayat 82 Perkataan itu adalah dalil bahwa ia melakukan itu berdasarkan perintah Allah dan wahyunya Bukan dari dirinya Lebih tepatnya Al-Hidir adalah seorang nabi Bukan wali Kisah paling misterius lainnya Yakni perjalanan Raja Zulkarnain Dalam mencari keberadaan Ainul Hayat Suatu ketika dia mengutarakan keinginannya kepada Rafa'il Untuk mencari tahu Apakah manusia itu bisa abadi? Zulkarnain ingin umurnya dipanjangkan hingga kiamat Niatnya seumur hidup akan digunakan untuk beribadah Malaikat Rafa'il pun lantas menunjukkan bahwa Sebenarnya Tuhan menciptakan air di bumi Yang bernama Ainul Hayat Yaitu sumber air hidup Rafa'il pun lantas menunjukkan bahwa Sebenarnya Tuhan menciptakan air di bumi yang bernama Ainul Hayat Artinya sumber air hidup Ia lalu mengumpulkan seluruh pasukan terbaiknya Untuk mencari tahu keberadaan air tersebut Raja dan rombongan akhirnya mencari tempat tersebut Dalam kurun waktu 12 tahun perjalanan Akhirnya mereka berhasil menemukan tempat terbitnya matahari Tempatnya digambarkan adalah Sebuah tempat yang gelap Namun gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari Melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap Kemudian Raja Zulkarnain Mulai memasuki area gelap tersebut Dengan memerintahkan Nabi Khidir Untuk menemaninya Bersama beberapa tentara yang ikut masuk Dan yang lainnya menunggu di tepi luar area gelap tersebut Pada saat mereka berjalan pada tempat gelap tersebut Ada bisikan kepada Nabi Khidir Wahai Khidir Bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu Letaknya berada di sebelah kanan jurang Kemudian Nabi Khidir menuju kanan jurang Hingga menemukan Ainul Hayat itu Khidir turun dari kudanya Melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut Khidir mandi dan meminum air sumber hidup tersebut Katanya dia merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu Sesudah mandi dan minum air tersebut Beliau keluar dari tempat itu Kemudian menemui Raja Iskandar Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir Setelah berhasil meminum air Ainul Hayat Beberapa hikayat mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihi salam Diutus Allah SWT untuk menjaga mata air tersebut Baik dari kolongan jin, setan dan manusia Yang ingin berbondong-bondong mencari keberadaan mata air tersebut Beberapa hikayat menyebutkan kalau Allah SWT menciptakan dunia Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia Salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat Atau si mata air keabadian Woblowolong, peace you up Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!